Ternyata banyak sekali yang jago. Keeper Timnas Kolombia, David Ospina, akan menjadi pesaing bagi Wojik Sikensi di Arsenal. Nah, Ospina ini juga telah menolak tawaran dari Valencia. Arsenal telah menyetujui biaya transfer sebesar 3,2 juta euro atau sekitar 63 miliar rupiah untuk mendatangkan keeper klub Nice David Ospina. Keeper berusia 25 tahun ini akan mengikat kontrak selama 4 tahun setelah menyelesaikan liburannya. Ospina adalah salah satu dari beberapa keeper yang mengesankan di Piala Dunia yang membantu Timnas Kolombia hingga ke perempat final melawan Tuan Rumah Brazil. Arison Winger tertarik menggunakan jasa mantan penjaga gawang Atletico Nasional ini dan berharap dapat melihat aksinya dalam laga uji coba melawan New York Red Bulls hari Sabtu besok menggantikan Lukas Fabianski yang akan pindah ke Swansea City. Kedatangan Ospina tentu membuat persaingan di bawah mister gawang klub asal London Utara ini semakin ketat. Keeper Richard Chesney tentu tak ingin memberikan tempat yang begitu saja kepada Ospina yang menjadi rekrutan ketiga Arsenal setelah berhasil memboyong Alexis Sanchez dari Barcelona dan Matthew Debucci dari Newcastle United. The Garners mendapatkan tempat secara otomatis di Liga Champions setelah berada di urutan keempat Liga Inggris musim lalu dengan raihan tujuh poin di belakang Manchester City, Liverpool, dan Chelsea. Masih tentang keeper, penjaga uang merupakan palang pintu terakhir pertahanan sebuah tim. Tak berlebihan jika keeper dianggar sebagai pemain kunci sebuah kesebelasan. Beberapa keeper namanya melegenda berkat kepiawaian dan peran pentingnya baik di klub maupun tim nasionalnya masing-masing. Gianluigi Buffon, salah satu keeper terbaik dunia dari Italia. Saat ini Buffon masih bermain di klub Juventus. Ia keeper utama tim nasional Italia. Prestasi terbaik Buffon adalah mengantar Italia menjuarai Piala Dunia 2006. Ia sudah delapan kali dinobatkan sebagai keeper terbaik Liga Seri A Italia. Buffon dibeli Juventus dari Parma pada tahun 2001. Harga transfer Buffon adalah 32,6 juta euro. Ia pun menjadi keeper termahal di dunia. Buffon menjadi keeper Piala Dunia 2006. Ia hanya kebobolan dua gol dan mencatat lima kali clean sheet. Iker Casillas, keeper utama Real Madrid sejak 1999. Ia menggantikan keeper senior Jerman Bodo Ilgner. Tahun 2000, Casillas menjadi keeper termuda yang pernah tampil di final Liga Champions Eropa. Ketika itu, Real Madrid menang 3-0 atas Valencia dan Casillas masih berusia 19 tahun. Di musim 2007-2008, Casillas mengantar Real Madrid merebut kembali gelar ke-31 La Liga dan hanya kebobolan 32 gol dalam 36 pertandingan. Pada Februari 2009, Casillas menyamai catatan rekor Paco Buyo yang bermain di 454 pertandingan. Sejak itu, Casillas menjadi keeper Real Madrid yang paling sering bermain sepanjang masa. Selama musim 2011-2012, Casillas memenangkan penghargaan keeper terbaik versi IFFHS. Ia adalah penjaga gawang pertama dan satu-satunya yang memenangkan penghargaan itu 4 kali. Sayang, di Piala Dunia 2014, prestasinya meredup. Ia harus kebobolan 5 gol saat Spanyol berlagam melawan Belanda. Di Piala Dunia 2014, keeper yang prestasinya bersinar adalah Manuel Neuer. Keeper tim Nas Jerman ini didapok sebagai penjaga gawang terbaik. Mengalahkan dua pesaingnya yaitu Sergio Romero dan Kehler Navas. Neuer juga dianugerahi golden glove alias sarung tangan emas. Di tim Nas Nasional Jerman, Neuer menggantikan posisi Oliver Kahn dan Jens Lehmann. Selama Piala Dunia 2014, ia hanya 4 kali kebobolan. Pemain berusia 28 tahun ini sukses melakukan 25 kali aksi penyelamatan. Ya, setuju saya Neuer menjadi keeper terbaik tahun ini. Karena kemarin dalam satu pertengahan, betul, menyelamatkan ada 25 kali bola ke arah gawang. Kemudian ini adalah penerus dari Oliver Kahn. Pondi Jerman sendiri kan. Saya ingat banget tuh jaman 2002, nonton Piala Dunia. Kalau ngeliat Oliver Kahn, dia diderobatkan jadi pemain terbaik juga. Emang itu tatapan matanya kayaknya tajam sekali ya. Sadis ya. Elang, kayaknya bola kemanapun dia bisa ngikutin gitu. Itu hebatnya. Neuer ini juga dipuji-puji pada saat melawan kemarin Al Jazeera ya, di Nambas Besar itu juga. Good one, Neuer ini. Banyak keeper-keeper yang muncul di Piala Dunia ini. Salah satunya Tim Howard yang kemarin sempat mendapat ucapan dari Barack Obama. Eh, iya, Barack Obama di telpon. Salah satu keeper yang tangguh ketika menghadapi Jerman. Kemudian ada Kehler Navas yang aksi-aksisnya. Nah, kemudian latihan-latihannya tuh pake bola tenis, kenebunan akrobatik. Sampai kini ya, Real Madrid kepincut untuk menandangkan Kehler Navas. Jadi sebenernya kalau misalnya dia punya anak nanti, kalau pintar dengan akrobatiknya itu kalau misalnya dia punya anak, terus nggak dapet anak-anaknya ulang tahun, nggak dapet badut. Jadi bisa melakukan itu sendiri. Ini gula tenis-anak. Beda, akrobatiknya tuh gerana sama yang pengguna. Oke lah, ini masih...